yo temen-temen kembali lagi di channel video gua nah di kali ini di video kali ini gue bakalan share ke kalian gimana caranya buat ngedit foto kayak gini nih gua namain Grand Vintage Green Vintage nah gimana ya kayak gini ini dia lihat ijo-ijo nya kayak gini lebih gelap nih kayak gini nah kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini nah oke kalian mau tahu gimana caranya oke ikutin aja langsung nah pertama-tama kita buka Photoshop disini terus kita buka foto ya iya kontrol O ya terus kita cari aja fotonya nah gua pakai ini aja biar hijaunya lebih kelihatan ini yang udah gua ubah ya Nah gua jelasin dulu di sini gua langsung lari ke kalibrasi kalibrasi blue primary gua ubah ke minus 100 green primary minus 100 saturasi minus 28 sebenernya selera disesuaiin sama tun foto sama cahaya yang ada nah kemudian kita lari ke FX nah disini gua naikin ah piknya tingnya piknya tingnya naik ya jadi putih sih dia sisi-sisinya disini kayak gini perubahannya nah tapi gua putihin gua bikin beda dari yang lain gitu oke langsung aja lari ke HSL adjustment disini gua cuman pakai saturasi nah saturasi nya merah gua naikin ke 57 terus forno orange boton kulit itu gua turunin ke minus 46 nah terus aku aneh mirada Vefek aqua biru-biru akuanya gitu jadi gua plus 100 tapi custom juga nih terus udah kita lari ke detail nah detail disini paling penting juga kalau ngomongin subjek pada pada foto ini udah mulus nih nah disini gua lumayan sebuah naikin ke 40 terus lumayan kontras ke 28 ini nyeselain nih ya 50 oke terus kita lari ke ini basic di basic dua eksposur ini gua gua turunin dikit nah nih dipas-pasin aja highlight yang pasti gua turunin ke minus 100 biar tekstur dari background kelihatan nah kalahnya highlight kita dinaikin bakalan putih over kadang-kadang jadi gua mending milih highlight buat diturunin terus exposure kayak bisa dinaikin nah white gua plus 13 nih sama clarity juga clarity ini fungsinya buat kejernihan itu dia bisa nimbulin tekstur nah tuh kayak di daun nah lebih hitam tapi jangan terlalu ini belum selesai ya udah di kamera raw cukup segini terus gua open image kayak gini nah ini warna hijau nya masih ini kan kayak apa ya oke kita langsung aja lari ke selanjutnya color kita cukup pakai yang black cairnya kita naikin 13 terus blacknya kita oke dinaikin lagi nah jangan lupa buat yang yang oper-opernya kita pakein softlight nih bikin air baru terus ini pake jangan lupa pas itu pake dua smiting cukup 20 oke oke alright nah ini dia oke gua bakalan kasih satu foto ya buat di edit disana oke langsung aja kita kontrol open ini gua pilih foto yang ini kita klik dua kali ini masih standar nih turnnya nih udah gue bersihin tadi udah gue balikin ke no no semua nah langsung aja kita lari ke kalibrasi nah blue primary turunin blue primary turunin blue primary turunin liat nih perbedaannya nih terus red primary saturasi nya kita turunin juga nih nah 27 28 bisa 26 bisa juga minus minus nah terus post cross-profic netting oke dua dua aja nah habis itu kita lari ke hls adjustment di hls adjustment ini ini warna turun kan dia kontrasnya nah jadi saturasi nya gitu jadi kita naikin nah terus orangnya terus orangnya nih biar nggak terlalu merah itu muka cowoknya oke terus kita lari ke detailnya nice reduction nih nah ini kita naikin sekitar 40 nah habis itu lumayan sekitar kita naikin juga nih gua pakai 31 nih oke udah selesai habis itu kita lari ke basic oke ini perbandingan yang tadi ya lihat ya ini perbandingan kita pakai luminance tadi kelihatan kaget tuh kalau terlalu kalau terlalu gede dia bakalan ini jadi kayak ngeblur nah jadi cukup sekian oke kita ke basic lagi nah di sini exposure kita cek dulu nah gua rasa cahaya udah hampir pas nanti itu belakangan highlight ya ini lihat aja nih warna putihnya over gitu gua lebih suka yang lebih kelihatan teksturnya nah ini kita turunin aja agak mesti minus 100 terus white nya kita naikin dikit oke oke warisi ya kita naikin dikit juga nah habis itu nih kita naikin dikit jadi plus 8 oke langsung aja kita openin nah udah kita lihat gini hasilnya oke oke habis itu ini belum selesai nih kita duplikat dulu layarnya nah kita ke filter foto rektur nah kita lihat nih nah lebih mulus lagi tapi kita cuman seleksi di bagian wajahnya aja oke eh terus kita ctrl invert ctrl i ya eh terus ini jangan lupa brush dikecilin dulu dengan menekan tombol ini abis itu ini jangan lupa pakai foreground warna putih nah opacity juga dinaikin jadi 70 lihat cukup tekan tombol nomor 7 oke nah disapu-sapu lihat nih perbedaannya nih nah udah habis itu eh kita lari ke ini lari ke selektif color habis itu blacknya nih kita mainin ee kita gisar dulu hmm cahaya ini cokok blapan nah 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 begini dia guys kita simpan dulu ya cintaku suci nah nah kita lihat perbedaannya nah gini oke kita lihat nih tadi dekat nah kayak gitu guys alright jadilah green vintage udah kalian bisa turutin tutorial ini sesuai yang kalian mau oke jangan lupa deh buat like sampai habis terus subscribe juga guys oke jangan lupa tuh bagi-bagiin juga ke temen-temen biar biar rame channel youtube gue asik nah yo guys terimakasih sudah menonton selamat siang kalau lagi siang selamat malam kalau lagi malam nah bye-bye see ya ih sepa sepa